Sejak hari Minggu, status Gunung Agung turun dari level awas ke level siaga. Nah, bagi yang sudah masuk zona aman, Senin pagi pengungsi dipulangkan. Badan penanggulangan bencana daerah Kabupaten Klungkung menyiapkan 8 armada bus dan truk. Lebih dari 17.000 pengungsi tersebar di ratusan titik pengungsian di Kabupaten Klungkung. 3.500 diantaranya pengungsi dari zona merah. Dari 17.000 total pengungsi di Kabupaten Klungkung, hitung-hitungan kita yang di KRP3 itu ada 3.500an. Ya tentunya kita kurangin itu nanti. Berapa nanti sisanya itulah yang kemungkinan kalau mau balik. Kalau memang tidak mau balik, ya pemerintah Kabupaten Klungkung tetap menerima sebagai pengungsi di Kabupaten Klungkung. Sementara kabar status gunung menjadi siaga membuat warga senang. Bahkan ada yang memilih langsung pulang dengan cara mandiri karena ingin segera menata hidupnya kembali. Sejak status Gunung Agung turun ke level siaga, ada pengurangan jumlah desa yang masuk zona merah. Dari 28 menjadi 6 desa saja. Para pengungsi yang tidak termasuk di 6 desa tersebut sejak Senin pagi diperbolehkan pulang ke rumah masing-masing. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!